Sikumbang merah penghisap kembang jilid 6 asmaraman SKH Oping HOO Wajah kakek ini nampak cerah dan sepasang matanya yang tadinya redup itu agak bercahaya Terima kasih kepada Tian setiap saat itulah yang menjadi doa terutama Lega rasa hati Kui Hang melihat betapa kakeknya juga bergembira mendengar berita itu Lalu kapankah Kong Kong sendiri meninggalkan kurungan ini dan hidup di luar Seperti biasa berjalan memberi petunjuk ilmu silat kepada ku ajaknya Kakek itu tersenyum, HMM jangan kau mencertawakan kakemu Kui Hang apalagi yang dapat ku lakukan untuk memberi petunjuk Kalau tingkat ilmu silatmu sekarang lebih sudah lebih tinggi dari kakekmu yang loyo ini dan tentang keluar itu Ah, aku sudah terlalu tua untuk ikut memusingkan urusan dunia akan Tetapi aku berjanji akan sering keluar dari kamar ini tentu Kong Kong harus keluar Bukankah menurut ayah, disini akan diadakan pesta ulang tahun kakek yang ke-70 kakek itu mengangguk-angguk dan menarik napas panjang Sambil mengelus jenggotnya yang putih Baiklah, baiklah, ah Hwi Song memang anak yang baik dan berbakti Sayang dia tidak berbakat dan tidak suka menjadi ketua Mendengar kakeknya menyinggung soal kedudukan ketua Kui Hang menjadi berani untuk membicarakan soal itu Kong Kong, menurut ayah, katanya dalam pesta itu yang dihadiri banyak tokoh persilatan Ayah akan mengadakan pemilihan ketua Chin Ling Pai yang baru Benarkah itu? Kata ayah, dia akan mengundurkan diri Akan, merantau bersama ibu berkunjung ke pulau teratai merah dan tempat-tempat lain Kakek Chia Kong liang mengangguk-angguk dan masih mengelus jenggotnya Hal itu sudah kami bicarakan secara serius Ayahmu hendak merombak ketentuan yang sudah turun temurun Hendak memutuskan ikatan antara keluarga Chia dan Chin Ling Pai Akan tetapi dia benar juga Chin Ling Pai adalah sebuah perguruan esilat Bukan emilik keluarga Chia Siapa sahah yang baik dan tepat untuk menjadi ketua demi kemajuan Chin Ling Pai Dan aku sudah mempunyai pandangan Siapa kiranya yang paling tepat untuk menjadi ketua baru Chin Ling Pai Menggantikan ayahmu Kui Hang liang biang terkejut Akan tetapi ia lalu teringat akan pria yang baru saja meninggalkan kamar kakeknya Kong Kong, siapakah orang yang baru keluar dari sini tadi? Aku tidak pernah melihatnya Nah, dia itulah yang menjadi calonku untuk memimpin Chin Ling Pai Biarpun dia masih muda, namun dia bijaksana Dan dalam hal ilmu silat kiranya tidak disebelah bawah tingkat ayahmu dan ibumu sekalipun Tentu saja Kui Hang terkejut mendengar ini seorang murid Chin Ling Pai Yang memiliki tingkat kepandain tidak kalah oleh ayahnya atau ibunya Luar biasa Tapi, siapakah dia? Kong Kong apakah murid Chin Ling Pai namanya Teng Cun Sok? Tentu saja dia murid Chin Ling Pai Tapi, Kong Kong Kalau dia murid Chin Ling Pai bagaimana sampai aku tidak mengenalinya memang dia murid baru? Hanya beberapa bulan setelah engkau dan ibumu meninggalkan Chin Ling Pai Dia menjadi murid dan anggota Chin Ling Pai Karena itu, engkau tidak pernah melihatnya Kui Hang mengerutkan alisnya dan di dalam hatinya menghitung-hitung lalu berkata Kong Kong, sampai sekarang, kepergianku itu baru lewat 4 tahun Bagaimana dia yang baru belajar 4 tahun di sini Sekarang sudah memiliki tingkat kepandain yang sejajar dengan ayah dan ibu Hal itu sungguh tidak masuk Mungkin kakek itu tersenyum Mengapa tidak mungkin? Ketika dia masuk menjadi murid Chin Ling Pai Dia sudah memiliki ilmu silat yang tinggi Dia adalah seorang pemuda yang sejak kecilnya suka sekali mempelajari ilmu silat Sehingga dia telah mempelajari banyak macam ilmu silat dari perguruan-perguruan silat yang besar Dia masih juga belum puas dan dia belajar di sini untuk menambah pengetahuannya Ternyata dia berbakat sekali dan semua ilmu silat Chin Ling Pai dapat dikuasai dalam waktu singkat Dia memang pantas menjadi ketua baru Karena dengan ilmunya yang banyak macamnya itu Tentu saja ia dapat menambah perbendaharaan ilmu di Chin Ling Pai Bahkan menurut pendapatku Dia pun pantas untuk menjadi jodohmu Kui Hong, ih Kongkong ini ada saja teriak Kui Hong Mukanya berubah merah sekali Kakek itu tertawa Aku tidak main-main, cucuku Bahkan pernah aku membicarakan hal ini dengan ayahmu Ketahuilah, sudah menjadi kebiasaan di dalam dunia perselatan bahwa seorang gadis akan memilih jodohnya yang gagah perkasa dan yang mampu mengalahkan ilmu silatnya Dan aku melihat bahwa semua syarat itu ada pada diri Chun Se Dia seorang pemuda yang sudah matang, wajahnya pun tampan, sepak terjangnya gagah perkasa Dia pun memiliki pengetahuan cukup tentang ilmu bakat tulis dan ilmu esilatnya tinggi Apalagi kalau dia menjadi ketua Chin Ling Pai Berarti dia masih keluarga sendiri sebagai jodohmu Dengan demikian, walaupun berlainan si Tetap saja Chin Ling Pai masih dipegang oleh anggota keluarga sendiri Diam-diam Kui Hang mengerti mengapa kakeknya agaknya demikian bersemangat untuk menjodohkan ia dengan pria yang bernama Tang Chun Se itu Dan mendukung pengangkatan Chun Se sebagai ketua baru Chin Ling Pai Kiranya kakek itu ingin agar pimpinan Chin Ling Pai tidak terjatuh kepada orang lain Kalau Chun Se menjadi suaminya, berarti bahwa Chun Se masih anggota keluarga, mantu dari ayahnya Mengertilah gadis ini bahwa persetujuan kakeknya mengenai pergantian ketua di Chin Ling Pai adalah persetujuan yang terpaksa dan berlawanan dengan suara hati kakeknya Diam-diam ia merasa kasihan kepada kongkongnya itu Pendirian kakeknya masih tetap keras, akan tetapi kini terjadi perubahan, yaitu sikap kakeknya menjadi lebih lunak Tidak seperti dahulu bahwa setiap kehendaknya tidak boleh dibantah oleh siapapun Karena ia tidak ingin berbantahan dengan kakeknya atau mengecewakan hatinya Maka ketika kakeknya mendesaknya dan menanyakan pendapatnya, ia hanya menjawab Kita lihat bagaimana nanti sajalah, kongkong, setelah meninggalkan kamar kakeknya Kui Hang lalu keluar dan berkunjung ke perkampungan Chin Ling Pai Di mana terdapat sekelompok rumah yang menjadi tempat tinggal para murid Chin Ling Pai Semenjak ayahnya menjadi ketua, Chin Ling Pai tidak pernah menerima murid wanita Dan ia merupakan satu-satunya murid wanita Semua murid Chin Ling Pai adalah pria, sebagian ada yang tinggal di luar dan mereka ini adalah murid-murid yang sudah berkeluarga Sedangkan yang masih bujangan tinggal di perkampungan Chin Ling Pai Jun lah mereka mendekati seratus orang Kedatangan Kui Hang disambut oleh para murid Chin Ling Pai Ada yang menyambutnya dengan gembira, ada pula yang bersikap biasa, dan bahkan ada yang bersikap dingin Mereka itu terdiri dari pria-pria yang berusia antara 20 sampai 40 tahun Tentu saja banyak di antara mereka yang diam-diam mengagumi Kui Hang sebagai pria terhadap wanita Namun dapat dimengerti bahwa tak seorang pun berani menyatakan perasaan kagum dan suka ini secara berterang Kui Hang melihat jelas bahwa ada semacam kelesuhan di antara para murid Chin Ling Pai Hal ini adalah karena terjadinya peristiwa menyedihkan di dalam keluarga ketuanya Sehingga membuat ketua mereka mengasingkan diri di dekat makam Dan ketua lama mengasingkan diri di dalam kamar Tentu saja mereka semua merasa bingung dan seperti kehilangan pasangan Namun mereka masih memandang mukanya ketua yang amat liai sehingga tidak membuatulah macam-macam Melihat sikap mereka yang dingin dan lesu, Kui Hang segera menegur mereka sambil tersenyum ramah Hei, kalian ini mengapakah? Seperti lampu kehabisan minyak Aku ini masih Chia Kui Hang yang dahulu itu Teman kalian berlatih silat dan bermain main Hayo kita berkumpul di Lian Bu Tia, ruangan latihan silat Ingin aku meliah sampai di mana kemajuan para Su Heng dan Sute di sini melihat kegembiraan gadis itu Ajakan itu disambut oleh para murid yang masih muda dengan gembira Mereka mengikuti Kui Hang dan sebentar saja Lian Bu Tia itu penuh dengan murid Chin Lin Pai Jumlah mereka tidak kurang dari 50 orang haya mereka yang agak tua dan menjadi Su Heng, kakak perguruan dari Kui Hang yang tidak ikut Mereka ini merasa diri sudah tua dan berkedudukan lebih tinggi Maka mereka tidak mencampuri kegembiraan para murid muda itu Mereka adalah murid-murid tua dari Chin Lin Pai Bahkan ada beberapa orang masih terhitung Su Siok, paman guru dari Kui Hang Karena mereka adalah saudara-saudara seperguruan dari Chia Hui Song Atau murid langsung dari kakek Chia Kong Liang Setelah tiba di Lian Mi Hau Tia, Kui Hang langsung meloncat ke tengah ruangan yang luas itu Kegembiraannya muncul, akan tetapi diam-diam ia telah memperhitungkan sikapnya Ia ingin sekali menguji, sebelum terjadi pemilihan ketua baru Siapa di antara murid dan anggota Chin Lin Pai yang sudah memiliki ilmu silat tinggi dan pantas untuk menjadi ketua baru Terutama sekali, ingin ia memancing keluarnya murid bernama Teng Chun Se itu Untuk diujinya sampai di mana kepandayan orang itu maka dipilih oleh kongkongnya sebagai calon ketua baru Setelah berada di tengah ruangan berlatih silat Kui Hang lalu berkata Hayo, silahkan siapa yang hendak latihan bersamaku Sudah lama kita tidak berlatih bersama-sama siapa di antara kalian yang paling maju ilmu silatnya Majulah, mari kita main-main sebentar para murid Chin Lin Pai Maklum benar siapa adanya Kui Hang memang benar Di antara mereka banyak terdapat murid yang lebih tua dan lebih dahulu belajar dibandingkan Kui Hang Ilmu meringankan tubuh gadis itu amat hebat karena telah menguasai Bu Eng Hui Teng dari ibunya yang menjadi mendiang Bu Ye Il Jin Seorang di antara delapan dewa Karena maklum bahwa mereka tidak akan mampu menandingi ilmu kepandayan Kui Hang Maka tantangan gadis itu tidak ada yang berani menyambutnya Hayolah ajak Kui Hang, kenapa sekarang kalian semua berubah menjadi pemalu dan penakut Aku hanya ingin melihat kemajuan kalian Mari kita bersama latihan San In Kun Hoat Seorang murid yang berusia 30 tahun dan yang terkenal sebagai murid yang paling ahli dalam hal ilmu silat San In Kun Hoat Silatawan gunung, dengan malu-malu melangkah maju menghadapi Kui Hang Di antar tepuk tangan memberi semangat oleh para saudaranya Melihat pria yang jangkung dan meru wajah pemalu ini Kui Hang tersenyum dan cepat memberi hormat Airh, kiranga Su Heng Tseokun Saudara-saudara sekalian, aku girang bahwa dia ini yang maju Ketahuilah bahwa ketika aku sedang belajar San In Kun Hoat dahulu Justeru yang memberi banyak petunjuk kepada ku adalah Su Heng Tseokun Ini ucapan ini kembali disambut tepuk tangan para murid Chin Ling Pai Dan suasananya kini berubah semakin meriah Sumoy terlalu memujiku Sekarang mana mungkin aku dapat melawanmu Kata pria jangkung yang bernama Su Heng Tseokun Itu sambil tersenyum dan memasang kuda-kuda ilmu silat San In Kun Hoat Pasangan kuda-kudanya memang mantap Setelah dia menarik napas dalam-dalam Dan mengumpulkan semua hikang ke dalam pusar dari mana tenaga dalam itu Akan mengatur semua gerakan dari tubuhnya dalam ilmu San In Kun Hoat yang lihai itu Kuihang mengangguk-angguk kagum lalu berseru Nah, mari kita mulai, Su Heng Lihat seranganku berkata demikian Gadis itu mulai melakukan serangan Dengan jurus pek into ansan Awan putih memutuskan gunung Kedua tangan gadis itu dengan cepat menyambar ke arah leher dan dada lawan Gerakannya itu nampaknya tanpa tenaga Namun Su Heng Tseokun merasakan betapa ada angin pukulan menyambar halus dan kuat bukan main Dan terutama sekali, gerakan gadis itu amat cepatnya Terlalu cepat baginya sehingga tergesa-gesa dia mengelah ke belakang dan membalas dengan tendangan kakinya dari samping Dengan lincah sekali, dan amat lues gerakannya Kuihang meliwakan tubuhnya dan tendangan itu menyambar lewat tempat kosong Gadis itu pun membalikan tangannya dan kembali sudah menyerang dengan amat cepatnya Su Heng Tseokun memutar tangan hendak menangkis disusul tangkapan tangan ke arah lengan lawan Namun dia kalah cepat karena Kuihang sudah menarik kembali tangannya Mengganti serangan itu dengan serangan dari samping Terjadilah pertandingan yang amat seru dengan ilmu silat yang sama Namun, segera nampak betapa Su Heng Tseokun terdesak hebat Dan setelah lewat sepuluh jurus, dia hanya mampu mengelak dan menangkis Sama sekali tidak sempat membalas karena memang dia jauh kalah dalam kecepatan gerakan Untung bahwa dia memang ahli ilmu silat San In Kun Huat Sehingga ia mampu memeladiri dan melindungi tubuhnya Dan lebih untung lagi baginya bahwa lawannya juga mempergunakan ilmu es silat yang sama Sehingga, biarpun amat cepat gerakan Kuihang Dia selalu dapat melihat awal gerakan dan menduga dengan tepat kemana arah serangan gadis itu Biarpun demikian, saking cepatnya lawan bergerak Dia dipaksa untuk bergerak cepat mengimbanginya dan hal ini membuat kepalanya terasa pening dan pandang matanya berkurang Kalau ada Suheng atau Sute yang ingin meramaikan latihan ini dan membantu Chok Suheng Silakan maju Kuihang berkata sambil mengelak dari sambaran tangan Chok Gun yang baru dapat membalas serangan ketika gadis itu berhenti sebentar untuk bicara kepada murid lainnya Jangan malu-malu, hayo maju dan kita latihan bersama mendengar ucapan ini Dan melihat betapa Chok Gun yang mereka kenal sebagai ahli ilmu silat San In Kun Hoat Sama sekali tidak mampu menandingi putri ketua mereka itu Empat orang murid menjadi penasaran dan juga bangkit kegembiraan mereka Mereka berempat adalah murid-murid yang lebih tua dari Kuihang dan termasuk juga Suheng, kakak seperguruan, gadis itu Mereka saling memberi isarat, lalu keempatnya meloncat ke depan memasuki kalangan adu silat Sumoy, kami hendak ikut berlatih kata mereka Bagus! Marilah, Suheng berempat, maju dan bantulah Chok Suheng agar lebih ramai tartang Kuihang tanpa sombong Wajahnya berseri, cantik sekali dan sepasang matanya bersinar-sinar Membuat kagum semua murid yang berada di situ Empat orang murid itu lalu mulai membantu Chok Gun, mengepung Kuihang dan menyerang secara bertubi-tubi Akan tetapi serangan mereka itu selalu menggunakan ilmu silat San In Kun Hoat Karena mereka itu sedang berlatih, bukan berkelahi dan tiada seorang pun di antara mereka yang mau bertindak curang Dan kini Kuihang benar-benar memperlihatkan kelihayanya Gadis itu tidak berani main-main lagi seperti ketika menghadapi Chok Gun seorang Kini darah ini dikeroyok oleh lima orang murid Chin Ling Pai yang sudah tinggi ilmunya Dan tentu saja empat orang yang baru masuk itu pun telah menguasai San In Kun Hoat dengan baik Walaupun mereka tidak seahli Chok Gun Kini Kuihang mengerahkan tenaga lebih besar dan memainkan San In Kun Hoat sebaik mungkin Terjadilah adu ilmu yang amat seru dan menarik sekali Gerakan Kuihang sedemikian cepat dan ringannya juga amat indah Tubuhnya bergerak seolah oleh seekor kupu-kupu di antara lima tangkai bunga yang tertiup angin bergerak ke sana sini Dan kupu-kupu itu berterbangan di antara mereka Betapapun lima orang itu mendesak dan berusaha mengalahkan semua mereka Namun tak pernah mereka mampu menyentuh ujung baju Kuihang Dan para murid yang menonton adu ilmu ini menjadi bengong Barulah mereka melihat kenyataan bahwa ilmu silat San In Kun Hoat dapat menjadi ilmu yang amat hebat Yang membuat gadis itu sama sekali tidak terdesak biarpun dikeroyok oleh lima orang murid utama yang merupakan tokoh-tokoh tingkat dua di Chin Ling Pai Tentu saja hal ini tidaklah aneh Semua ilmu silat merupakan ilmu bela diri yang amat baik dan teratur Penuh dengan daya serang dan daya tahan yang baik Tinggi rendahnya tingkat seseorang bukan ditentukan oleh ilmu silatnya itu sendiri Melainkan oleh orangnya Siapa yang tekun berlatih dan menguasai rahasia ilmu silat itu Dan yang memiliki tenaga sakti yang kuat Tentu dapat memainkan ilmu silat itu dengan amat baik dan membuatnya amat tangguh Sukar dikalahkan lawan Sebaliknya, betapapun tinggi dan hebatnya suatu ilmu Kalau yang mempelajarinya hanya menguasai setengah-setengah saja Ilmunya belum matang dan tentu saja tidak membuat dia terlalu tangguh Kuihang bukan saja telah menguasai ilmu San In Kun Hoat dengan amat baik Akan tetapi setelah menerima gemblengan dari kakek dan neneknya di Pulau Teratai Merah Gadis ini telah memiliki Sien Kang yang amat kuat Dan juga kakek dan neneknya menunjukkan kekurangan-kekurangan dalam gerakan semua ilmu silat yang telah dikuasainya Sehingga ilmu itu menjadi semakin ampuh karena seakan-akan telah disempurnakan oleh dua orang ahli silat yang sakti Oleh karena itu, menghadapi lima orang suhengnya, biarpun seorang di antara mereka ahli San In Kun Hoat Darah ini memang jauh lebih matang, lebih cepat karena menguasai Gin Kang Ilmu meringankan tubuh, gemblengan neneknya, juga memiliki Sien Kang, tenaga sakti, gemblengan kakeknya Biarpun dikeroyok lima, Kui Hang menguasai keadaan karena dengan kecepatan gerakan tubuhnya Semua serangan yang telah dikenalnya baik-baik itu dapat dihilangkan dan kalau tidak sempat mengelak Setiap tangkisannya membuat tubuh penyerangnya terdorong ke belakang Akhirnya, lima orang itu harus mengakui keunggulan sumoy mereka dan mereka tahu bahwa dalam perkelahian sungguh-sungguh Sudah sejak tadi mereka akan meroboh seorang demi seorang Ciyok Gun yang lebih dulu nih lompat ke belakang diikuti empat orang murid lain Hebat, ilmu kepandayanmu sekarang sangat hebat, sumoy Sungguh membuat kami semua kagum dan membuka macu kami bahwa keturunan ketua dan guru kami memang hebat Mendengar ucapan Ciyok Gun itu, semua murid menjadi gembira karena tadinya banyak di antara murid Cien Ling Pai Kebingungan, merasa kehilangan pimpinan Seperti sekumpulan anak ayam ditinggalkan induknya ketika ketua mereka, Cia Hui Song Bertapa di makam istrinya kedua Sedangkan ketua lama, Cia Kong Liang hanya bersama di di dalam kamarnya tanpa mau mencampuri urusan luar Dan Cheng Sui Chin juga acuh terhadap perkumpulan itu karena bagaimanapun juga Ia merasa bukan haknya untuk memimpin Cien Ling Pai Akan tetapi, sekarang muncul Cia Hui Hang yang demikian liai Maka para murid mempunyai harapan untuk dapat memperoleh seorang pemimpin yang pandai dan boleh diandalkan Juga yang ahli dalam ilmu-ilmu silat Cien Ling Pai Hidup Nona Cia Hui Hang teriak para murid Ada yang menyebut Sumoy, Suci, dan juga Nona Hui Hang menjurah ke arah mereka dengan sikap merendah Para Suheng dan Sute, harap jangan terlalu memuji padaku Ketahuilah, aku memperoleh kemajuan karena aku tekun dan giat berlatih Dan aku menerima bimbingan kakek dan neneku di Pulau Teratai Merah Akan tetapi, aku mengajak kalian berlatih bukan untuk pamer Melainkan karena aku melihat kelesuhan di antara kalian Marilah kita berlatih dengan baik Karena siapa lagi kalau bukan kita yang harus menegakkan nama besar Cien Ling Pai Dan bagaimana kita akan mampu menegakkan nama besar Cien Ling Pai kalau kita lemah dan malas berlatih? Ketahuilah, aku membawa berita baik Yaitu bahwa mulai hari ini ayahku, yaitu ketua kalian Telah meninggalkan tempat pertapaan dan akan memimpin Cien Ling Pai Seperti biasa, mendengar ini Semua murid bersorak gembira sekali karena berita ini merupakan berita baik Kui Hang mencari dengan matanya dan akhirnya ia melihat pemuda tinggi besar bermuka putih Yang bernama Cien Ling Pai itu, murid Cien Ling Pai yang baru dan disuka oleh kakeknya Dan yang menurut kakeknya amat lihai sekali karena sebelum masuk menjadi anggauta Cien Ling Pai Telah memiliki banyak macam ilmu silat yang tinggi Ia melihat pemuda itu disudut, turut pula bertepuk tangan dengan para murid lain Tiba-tiba seorang murid lain yang berdiri di dekat Teng Cun Seorang murid bertubuh kurus yang dikenal oleh Kui Hang sebagai seorang murid lama Terhitung Su Hengnya, berusia 35 tahun bangkit berdiri dan berkata dengan suara nyaring Kami gembira sekali mendengar berita itu, Chia Sumoy Akan tetapi kami pernah mendengar bahwa akan diadakan pemilihan ketua baru untuk Cien Ling Pai Sampai di mana kebenaran berita itu? Kui Hang kembali bertemu pandang dengan Teng Cun Sak Dan ia melihat betapa pemuda itu memandang kepadanya dengan penuh perhatian Seolah-olah tertarik sekali dan ingin benar mendengar jawabannya atas pertanyaan itu Gadis itu tersenyum Tentu saja para murid itu sudah mendengar akan hal ini Karena bukankah kakeknya juga mendengar? Ia mengangguk dan memandang kesekeliling Memang benar, ayahku sudah memberitahu pula kepadaku bahwa dalam waktu dekat ini akan diadakan testa di Cien Ling Pai Pertama untuk merayakan hari ulang tahun ke-70 dari kakekku Hidup dan panjang umur Lopangcu Terdengar para murid Cien Ling Pai berseru untuk menghormati ketua lama yang akan merayakan ulang tahunnya itu Dan kedua kalinya, memang ayahku berniat untuk mengangkat seorang ketua Cien Ling Pai yang baru Hal ini adalah karena ayah dan ibuku hendak pergi merantau dan tidak baik kalau Cien Ling Pai dibiarkan tanpa ketua Sambung Kui Hong Kenapa mesti susah-susah mencari ketua baru? Nona Chia Kui Hong cukup lihai dan pantas menjadi pengganti ketua terdengar teriakan seorang murid dan ucapan ini kembali mendapat sambutan sorak-sorai Tanda bahwa sebagian besar dari para murid itu setuju kalau Kui Hong menjadi ketua Cien Ling Pai Mereka sudah melihat kelihayan Kui Hong dan juga merasa senang sekali kalau ketua mereka seorang gadis yang demikian cantik dan gagah perkasa Kui Hong memperhatikan wajah Teng Chun Sek Akan tetapi, pemuda tinggi besar yang bermuka putih itu kelihatan tenang saja Bahkan tersenyum dan mengangguk-angguk tanpa menyatakan setuju Akan tetapi juga tidak menentang Wajah Kui Hong yang menjadi merah, air, parasute dan suheng ini ada-ada saja Aku hanyalah seorang wanita, bagaimana dapat menjadi seorang ketua yang menghadapi banyak tantangan dan persoalan? Aku paling tidak suka dengan kesibukan, apalagi kalau harus mempergunakan otak memikirkan banyak persoalan Aku ingin bebas Kurasa Cien Ling Pai memiliki cukup banyak murid yang pandai dan pantas untuk menjadi ketua Kalau memang ayah menghendaki adanya seorang ketua baru, berkata demikian Kembali Kui Hong melayangkan pandang matanya kepada Teng Chun Sek yang masih dalam saja, tidak membuat tanggapan apapun Sudahlah, kita menanti datangnya saat itu dan kita lihat saja nanti Bagaimanapun juga, seorang calon ketua Cien Ling Pai haruslah benar-benar seorang yang selain pandai ilmu esilat Cien Ling Pai juga bijaksana Tentu kepandainya itu akan diuji lebih dulu, dan kurasa para susiok dan pemuka Cien Ling Pai juga sudah siap untuk menghadapi peristiwa besar itu Sekarang, siapa lagi yang ingin berlatih silat dengan aku para murid Cien Ling Pai itu dengan bergembira bergantian maju Dan berlatih silat dengan gadis putri ketua itu yang ternyata pandai dalam semua ilmu silat perkumpulan mereka Dan Kui Hong tidak segan-segan untuk memberi petunjuk dan bimbingan kepada mereka dengan hati tulus Demikianlah, semenjak Kui Hong pulang ke Cien Ling Pai, banyak di antara para murid memperoleh kegembiraan baru dan mereka mulai rajin lagi berlatih silat Sementara itu, Tia Hui Song sibuk mengirim surat undangan kepada para tokoh pendekar, pimpinan perkumpulan persilatan besar Untuk menghadiri pesta yang akan diadakan dengan dua peristiwa penting Yaitu pertama untuk merayakan hari ulang tahun ayahnya yang ke-70 tahun Dan kedua untuk mengadakan pemilihan ketua baru dari Cien Ling Pai dengan disaksikan oleh para tokoh yang hadir Dan tanpa diketahui orang lain kecuali ketua Cien Ling Pai itu dan anak istrinya Pesta itu pun diam-diam diadakan untuk merayakan pertemuan dan bersatunya keluarga mereka setelah berpisah batin selama kurang lebih 4 tahun lamanya Setelah mengirimkan surat-surat undangan, Cien Ling Pai sibuk membuat persiapan menyambut datangnya hari baik itu dan tempat-tempat darurat dipersiapkan untuk menampung para tamu Cien Ling Pai adalah sebuah perkumpulan besar yang sudah terkenal sekali Keluarga Cia yang sejak turun-temurun memimpin Cien Ling Pai juga dikenal sebagai pendekar-pendekar gagah perkasa Juga para murid perkumpulan ini belum pernah ada yang melakukan penyelewengan sehingga nama Cien Ling Pai dihormati dan disegani dunia Kang O, ditakuti golongan hitam dan dikagumi para pendekar Oleh karena itu, para tokoh persilatan yang menerima undangan dari Cien Ling Pai memerlukan datang untuk memberi selamat kepada kakek Cia Kong Liang juga untuk menyaksikan pemilihan ketua baru yang tentu akan menarik sekali Seperti sudah lajim dilakukan di kalangan persilatan, penggantian ketua selalu diramaikan dengan ujian ilmu silat, bahkan tidak jarang terjadi adu ilmu dalam kesempatan itu Juga berita bahwa Cien Ling Pai akan mengangkat seorang ketua di antara para murid, bukan keturunan langsung dari ketua yang sekarang, merupakan hal yang menarik bagi para tokoh Kang O, jarang di antara mereka yang menerima undangan tidak datang hadir Pada hari yang ditentukan, para tamu berdatangan mendaki gunung Cien Ling San Para murid kepala Cien Ling Pai menyambut mereka dengan sikap hormat dan mereka dipersilakan masuk ke dalam taman yang luas di belakang rumah induk Taman itu memang dipersiapkan untuk pesta ini Sebuah taman luas dan kini telah dihias dan kursi-kursi berpencaran di antara tanaman bunga Di tengah taman yang lapang dibangun sebuah panggung dan pihak cuorurnah duduk di deretan kursi yang ditaruh di sudut, menghadap ke arah semua tamu yang duduk di setengah lingkaran menghadap ke panggung Ternyata Chia Hui Song, ketua Cien Ling Pai tidak ingin membuat pesta besar-besaran Yang diundang tidak banyak Para tamu yang sudah datang semua itu hanya berjumlah kurang lebih 150 orang Terdiri dari bermacam golongan, tokoh-tokoh persilatan, pimpinan perkumpulan silot, dan orang-orang penting dalam dunia persilatan Biarpun tamu yang diundang tidak banyak, namun mereka mewakili tokoh-tokoh terpenting dan suasana cukup meriah Karena Cien Ling Pai mendatangkan rombongan musik, nyanyian dan tari yang kenamaan, juga mendatangkan koki yang sudah berpengalaman Tentu saja yang diundang itu hanyalah tokoh-tokoh dunia persilatan yang tinggal di daerah Provinsi Sensi saja Terutama mereka yang tinggal di kota-kota besar seperti Sian, Hancung, Pauci, Yen An dan sebagainya Namun, semua perkumpulan persilatan besar sudah terwakili oleh wakil masing-masing yang terdapat di Provinsi Sensi Seperti Siaw Lim Pai, Butong Pai, dan Kun Lun Pai Karena kebetulan sekali di provinsi ini terdapat murid-murid pandai dari perkumpulan besar itu yang mewakili perkumpulan masing-masing Para tamu itu bergiliran memberi selamat kepada kakek Cia Kong Liang yang duduk di sudut panggung Karena sudah bertahun-tahun dia selalu mengeram diri di dalam kamarnya bersama di Maka kakek ini pun merasa lemah kalau terlalu lama berdiri Maka dia menyambut penghormatan para tamu sambil duduk Putranya, Sia Hui Song atau ketua Cien Ling Pai Berdiri di sebelah kanannya dan dialah yang membalas setiap ucapan selamat para tamu itu dengan penghormatan Mewakili ayahnya yang hanya duduk sambil tersenyum dan mengangguk-angguk terhadap setiap para tamu yang mengaturkan selamat kepadanya Setelah memberi kesempatan kepada para tamu untuk memberi selamat kepada kakek Cia Kong Liang Cia Hui Song lalu memberi ucapan selamat datang kepada para tamu dan pesta pun dimulailah dengan meriah Rombongan pemain musik, penari dan penyanyi mulai memperlihatkan kemahiran mereka Dan taman itu pun penuh dengan senyum dan tawa di antara mengalirnya arak dan anggur harum sebagai teman hidangan yang serba lezat karena dibuat oleh koki yang pandai Para tamu makan minum sambil mengobrol dengan gembira, ada pula yang makan minum sambil menikmati tontonan yang menarik Yaitu tari-tarian dan nyanyian yang dilakukan para gadis cantik Mereka semua bergembira, terutama sekali karena mereka tahu bahwa setelah makan minum, mereka akan disuguhi tontonan yang mereka nanti-nantikan Bahkan yang mendorong mereka untuk hadir dalam pesta itu, ialah titik pemilihan ketua baru dari Chin Ling Pai Para tamu muda tiada hentinya mengerling ke arah panggung di mana duduk seorang gadis yang amat menarik perhatian mereka Apalagi ketika mereka mendengar bahwa gadis yang cantik jelita dan gagah itu bukan lain adalah putri ketua Chin Ling Pai Nama Chia Kui Hang sudah banyak dikenal orang kalangan persilatan karena gadis ini termasuk seorang di antara para pendekar yang telah ikut membasmi pemberontakan yang dipimpin oleh Leng Hai Giam Lo Apalagi mereka pun mendengar bahwa gadis cantik dan gagah perkasa itu, yang usianya sudah 19 tahun, bagaikan setangkai bunga mawar sedang mekar mengharum dengan indahnya Belum menikah, bahkan belum bertunangan Setelah pesta makan minum selesai, Chia Hui Song lalu bangkit dan melangkah maju ke tengah panggung Mengaturkan terima kasih dan memberi tahu kepada para tamu bahwa kini Chin Ling Pai hendak mengadakan pemilihan ketua baru dan dia mengharap agar para tamu suka menjadi saksi Harap Chia Pang Chiu, ketua Chia, suka memberi tahu kepada kami mengapa Pang Chiu hendak mengadakan pemilihan ketua baru Bukankah Pang Chiu ketuanya dan selama dalam bimbingan Pang Chiu, Chin Ling Pai memperoleh banyak kemajuan terdengar Seorang tamu berseru dan para tamu lainnya mengangguk menyatakan persetujuan mereka dengan pertanyaan itu karena memang rata-rata mereka merasa heran akan pemilihan ketua Chin Ling Pai secara tiba-tiba ini Padahal ketuanya masih muda dan memiliki ilmu kepandayan tinggi Mendengar pertanyaan ini, Hui Song tersenyum ramah dan mengangguk Dia memang sudah mempersiapkan diri menghadapi pertanyaan seperti itu Harap, Hui, Anda sekalian, tidak salah sangka Sesungguhnya, tidak terjadi sesuatu yang aneh dalam perkumpulan kami dan pemilihan ketua baru ini wajar saja Tidak lain karena saya bersama istri ingin merantau dan karena merasa tidak bahal meninggalkan Chin Ling Pai tanpa seorang ketua Maka sebelum pergi kami hendak mengadakan pemilihan ketua baru Kami sengaja memilih hari ini agar ada Hui yang dapat menjadi saksi Keterangan Chia Hui Song ini agaknya dapat diterima karena tidak ada lagi di antara para tamu yang mengajukan pertanyaan Kemudian, Chia Hui Song menyerahkan pimpinan untuk pemilihan ketua baru itu kepada ayahnya Baru sekarang Chia Kong Liang yang sudah tua itu nampak bersemangat setelah puteranya menyerahkan pimpinan kepadanya Dia masih tetap duduk di atas kursinya, akan tetapi suaranya terdengar lantang ketika dia berkata Semua murid dan anggota Chin Ling Pai tidak terkecuali, harap berkumpul di dekat panggung Berkumpulah semua murid Chin Ling Pai, bahkan mereka yang tadinya bertugas jaga, atau ikut melayani tamu, ikut pula berkumpul Setelah semua murid berkumpul dekat panggung, menempati bagian belakang panggung agar tidak menghalangi pandangan para tamu yang duduk di kursi menghadap panggung Ketua lama Chia Kong Li yang berkata lagi, nada suaranya tegas dan berpengaruh Sekarang dimulai tahap pertama, yaitu para murid diberi kesempatan untuk mengajukan calon-calon yang mereka pilih Semenjak ada pernyataan ketua Chin Ling Pai bahwa akan diadakan pemilihan ketua baru, telah terjadi semacam persaingan di antara para murid Chin Ling Pai Di satu pihak, ada yang memilih Gou Kian San untuk menjadi ketua Gou Kian San ini berusia hampir 40 tahun, dan dialah yang dapat dikata murid Chin Ling Pai terpandai di waktu itu Dia adalah sute dari Chia Hui Song, atau murid dari Chia Kong Li yang dan murid ini telah menguasai semua ilmu esilat Chin Ling Pai Bahkan dialah yang selama ini mengurus sebagian besar tugas di Chin Ling Pai ketika Hui Song bertapa di makam istrinya yang kedua dan Chia Kong Li yang mengeram diri di dalam kamarnya Oleh Chia Hui Song dia diangkat pula menjadi pembantu utama, Gou Kian San ini seorang yang tidak mempunyai keluarga, tidak ada orang tua dan biarpun usianya sudah hampir 40 tahun, dia tidak menikah Orangnya rajin, pendiam, setia kepada Chin Ling Pai, bertanggung jawab dan pendiam Semua murid tingkat atas maklum belaka bahwa Gou Kian San memiliki ilmu kepandaian silat yang menonjol dan hanya berada di bawah tingkat kepandaian ketua sendiri Karena itu, maka sebagian murid memilih dan mengajukan dia sebagai calon ketua Terima kasih telah menonton!